Ini ronde kedua Masya Allah Ajib Oke guys, selamat pagi di hari kedua Di tanggal berapa nih Tanggal 21 Juli 2024 Dan ini aku di Kandangan Kebepaten Kulusungeng Apa tuh Kulusungeng Selatan Apa namanya, kita coba cari Jadi hari ini, pagi ini Aku Akan melihat proses orang masak Untuk kawinan nanti Eh, kawinan Dan resepsi Kayak nikahan gitu Di hari Seninnya Di sini tuh Orang nikah itu Nggak tergantung hari Minggu aja guys Kabupaten Kulusungeng Selatan Itu apa? Menurut Wikipedia Kabupaten Kulusungeng Selatan Adalah sebuah wilayah kabupaten Yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia Nah itu berarti Kabupaten Kulusungeng Selatan Namanya Kandangan Kita mau sarapan pagi Hari ini guys Aku mau minum teh Bagi cung Pagi hari Sarapan kita Apakah sarapan anda? Kue Kue Alias Wat Rime Minum 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 Bisti K accompain Masih K Tail Sir Teng Masih 限 Masih Terima kasih telah menonton 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 Tiktok Terima kasih telah menonton Kita coba Kita coba Terima kasih telah menonton 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 Di sebelah sini lagi kita berpindah. Kemana pindah? Kita berpindah lagi ke sebelah sini. Nah ini namanya guys pelaminan, pelaminannya disini, gue tau ya bahasa Indonesia apa, cuma pelaminannya disini, nah pelaminannya disini nanti tuh ya. Namanya ini masak bum, aslias masak meledak, ada lagi sebutnya gak aneh, kok ada lagi? Oh, berbunyi gitu, Kak. Nah guys, dia berpukus gitu, guys. Sampai apa tuh? Sampai asapnya? Oh, kayak itu, Kak. Itu udah ada minta dari mama, mana nomor saya. Antap. Ini ronde kedua. Masya Allah, ajib. Ledaknya. Ini tunggu sampai besok guys, baru dibuka. Ini mengeluarkan asap. Jadi rasanya tuh kayak sate-sate gitu. Masakannya ini. Nah, ini masakannya. Angkatkan kata-kata. Nah, ini masakannya. Duh kayak gitu. Gere-gere. 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 Ini kan lagi. Nah ini bumbunya tuh keluar asap. Bumbu lu keremah. Hai yang sangat menggunakan jambungnya jambungnya jambung-jambungnya jambung-jambungnya lepih menjuluk ah oh ada tapi jambu jamaica nah ini jambu jamaica tapi yang kecil sudah tua dia ada bentuknya kecil mana lagi mana lagi itu anumpah yang tua udah ini ampah ke rumah tuh lagi nampah ke udah 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 ini mana ada kakak rata di potekinnya nah ini jambunya guys kita akan mencak malam ini oke guys ini kita udah malam ya habis lagrim eh habis isa ya habis isa ini udah selesai masak-masaknya ini tinggal bumbu disini masih belum dan di luar itu tempat untuk resepsinya besok nanti guys dan ini kita mau makan malam dulu nanti dia pagi ya pagi itu orang masak lagi guys ada yang dipanah dan masakan yang belum dimasak ini bumbunya dan aku mau ke dapur aku mau makan oh ini asam manis katanya masak bom oke oke guys kita akan lihat ini namanya pelaminan apa namanya ya kalau bahasa indonesianya buat pengantin besok nah jadi ini tuh tempat kursi tamu nanti besok ya terus ini namanya pelaminan tuh seperti ini guys ini pengantinnya disini cuma kursinya belum ada kayaknya masih gelap ya oke guys dari jauh oke guys dari jauh nah guys kita ini di jalan raya di seberang rumah aku mau makan guys disini tuh ada baso ada soto dan disini lamongan ini ada ayam geprek disini bedah kok ayam geprek selain ayam geprek apa? selain ayam geprek ada apa? nasi goreng nasi goreng enak deh kayaknya nasi goreng ada enggak? nasi goreng enggak? eh dua nasi kotanya nasi goreng tahurnya sama tempe enggak? tahu 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 aja mari kita makan tempatnya tempatnya kayak gini aja guys si pinggir jalan ini ayah ada ayam geprek bebek ikan aku pengen nasi goreng dan disini aku pesen nasi goreng guys nasi goreng itu kayak polosan gitu aja terus ini ayam geprek plus tahu goreng dua guys dan ini tuh sambalnya kayak menggoda banget dan aku cobain nasi gorengnya menurut aku rasanya itu pas bumbunya juga berasa banget dan nasi gorengnya itu tipikal nasi goreng yang sederhana tapi enak gitu guys dan untuk ayam si gepreknya itu enak banget ya untuk sambalnya cuman ayamnya kurang panas aku lupa minta panasin ya guys padahal kalau panas enak banget dan habis ini aku pulang kita akan lanjut videonya di waktu resepsi besok harinya guys